Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan coba membuat kalender peton menggunakan program visual basic net Peton ini kalau yang belum tahu ini istilah untuk yang di Jawa mungkin sudah tahu Peton itu ada lima dari peton legi, taing, pon, wage, dan keliwon Untuk desain formnya ini hanya terdiri dari label kalender peton judulnya lalu minggu sampai sabtu Untuk menentukan bulan dan tahun menggunakan komponen kububuk, kububuk ini Yang pertama ini kububuk untuk menentukan bulan Kita beri nama CP bulan Isinya kita isikan lewat property item Property item Kububuk bulan kita isi dengan Januari sampai Desember Lalu berikutnya untuk menentukan tahun Ini ada kompubuk CB tahun CB tahun ini property itemnya kosong Jadi kita isi Nanti kita isi dengan 1900 sampai 2100 Jadi kalau kita ketik terlalu panjang Nanti kita isi menggunakan kode program Ini untuk desain formnya Jadi hanya berisi label dan kububuk Sekarang kita ke kode program Pertama kita siapkan variable array TGL Sebenarnya 42 Jenisnya button Untuk object button Ini untuk tanggal Untuk kotak tanggal Ada 42 42 itu ada 7 kolom Untuk hari Untuk hari Minggu sampai Sabtu Lalu nanti berisnya ada 5 beris Ada 6 beris 7 kali 6, 42 Peton ini nanti untuk menampilkan peton Di masing-masing tanggal Jumlahnya sama ada 42 Hari 1 ini nanti untuk menentukan Hari pertama dari bulan yang kita pilih Di tanggal 1 Tanggal 1 dari bulan yang kita pilih Itu nanti hari apa CML hari ini variable Untuk jumlah hari dari bulan yang kita pilih Lalu saat calendar load Ini membuat kotak weton Yang bentuknya label Label peton Dan button untuk Tanggalnya 1 sampai 7 ini berarti baris pertama Baris pertama untuk Peton dan tanggal Jadi kalau kita jalankan 1 sampai 7 itu membuat ini Ini peton 1 Sampai peton 7 ini Lalu yang button itu ini Untuk tanggalnya ini Ini button 1 sampai button 7 Nanti untuk baris kedua Baris kedua ini berarti mulai 8 Ini dari sampai 7 ini berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Jadi yang 8 sampai 14 Ini baris kedua 8 sampai 14 Ini baris kedua 15 sampai 21 Ini baris ketiga dan seterusnya Sampai 42 Sampai 42 36 sampai 42 Ini baris ke 6 Jadi ini kita buat Dengan kode program ini Kita desain satu-satu Tapi dengan kode program Lalu saat calendar aktif Calendar aktif ini Akan mengisi kububuk tahun Kububuk tahun ini Diisi dengan mulai 1.900 sampai 2.100 Ini kalau kita klik Isinya mulai 1.900 Sampai 2.100 Makanya tadi tidak kita isi lewat item Kalau lewat item terlalu panjang Kita mengisi ini satu-satu Kalau kode program berikutnya Private sub jumlah hari Ini untuk menentukan jumlah hari Dari bulan yang kita pilih Kalau kita pilih Januari Januari ini sudah pasti Jumlah herinya ada 31 Kalau Februari Februari nanti dideteksi Kalau tahunnya tahun kabisat Tahun kabisat itu Tahun Kalau dibagi 4 Sisanya 0 Seperti tahun 2000 2004 2008 itu tahun kabisat Kalau bulan Februari Tahunnya tahun kabisat Jumlah herinya 29 Kalau tidak kabisat Jumlah herinya 28 Untuk jumlah hari Bulan yang lain sudah Fix Sudah pasti Kalau Maret itu pasti 31 April 30 Mei 31 Juni 30 Juli 31 Agustus 31 Jadi yang 31-nya berurutan itu Juli dan Agustus Ini 31-nya berurutan Setelah itu akan di Pergantian 30 Nampil tanggal ini untuk Menampilkan tanggalnya Ini deteksi Tanggal 1 Bulan yang kita pilih Tahun yang kita pilih Itu tanggal 1-nya mulai hari keberapa Lalu yang bawah TGL ke 1 Sampai 42 Ini petai-petai Untuk mengosongkan Mengosongkan tanggal Dan notan yang lama Ini dikosongkan Lalu ini menampilkan Tanggalnya Tanggal Mulai dari tanggal 1 Sampai jumlah herinya Nanti jumlah herinya Ditentukan lewat ini Jumlah herinya ada 28 29 30 Atau 31 Lalu yang bawah Ini untuk Menampilkan Wotonnya Woton itu Tadi ada 5 Woton ini Lagi Pahing, Pond Wagi dan Keliwon Ini Modnya Berarti mod 5 Bagi 5 Ini mulai dari 1 Januari 1900 Sampai Tanggal yang kita pilih Ini ada Pahing, Pond Wagi Keliwon Lagi Lagi Pahing Pond Wagi Keliwon Ini untuk Menampilkan Tanggal Jadi kalau kita Klik tahun Nanti Dideteksi Kalau bulannya Tidak kosong Ditampilkan Tanggalnya Kalau kita Klik bulan Kalau tahunnya Tidak kosong Ditampilkan Tanggalnya Ini misalkan Kita pilih Bulan Bulan Maret 2022 2022 Ini kita Klik Bulan Bulan Maret Ini belum Menampilkan Tanggal Karena Tahunnya Masih kosong Kalau kita Klik Tahun Misalkan Tahun 2022 Nanti Ditampilkan Tanggalnya Di Maret 2022 Itu mulai Tanggal Satunya Hari Selasa Selasa Lagi Lagi Pahing Pond Wagi Blimon Semaret Ini Sampai Tanggal 31 31 31 Lagi Pada Hari Kamis Berarti Nanti April April Jatuh Pada Hari Jumat 1 April 1 April 2022 Itu Pada Hari Jumat Setelah Lagi Ini Pahing Berarti Pada Jumat Pahing 1 April Itu Jumat Pahing Kita Kita Lihat Ini Kita Ganti April 1 April Ini Pada Jumat Pahing Ini Bisa Anda Gunakan Mulai Tahun 1900 Tahunnya Bisa Kita Mulai Dari 1900 Sampai 2100 Sampai 2100 Coba Kita Cek Apakah Ini Sudah Benar Atau Belum Misalkan Kita Ingin Tahu 17 Agustus 17 Agustus Ini Wotonnya Itu Pada Jumat Lagi 17 Agustus 45 Itu Pada Hari Jumat Lagi Kita Lihat Misalkan Bulan Agustus Tahun 1945 17 Agustus Ini Jumat Hari Jumat Lagi Sesuai 11 Agustus Itu Pada Jumat Lagi Kalau Toba Peton Yang Lain Misalkan 30 Peton Pada Tanggal 30 September 1965 31 September 1965 Itu Pada Kamis Kliwon Pada Kamis Kliwon Kita Cek Benar Atau Tidak Bulan September Tahun 1965 Tanggal 30 Ini Tanggal 30 Itu Pada Hari Kamis Petonnya Kliwon Pada Kamis Kliwon Ini Pada Kamis Kliwon Kalau Anda Belum Tahu Peton Anda Peton Anda Anda Itu Peton Apa Bisa Anda Cek Sendiri September Misalkan Bulan Apa Tahun Berapa Lalu Untuk Bulan Februari Tadi Ini Kalau Februari Kalau Ini Sampai Tanggal 28 Ini Berarti Bukan Tahun Kabisat Contohnya Tahun Kabisat Itu Yang Habis Dibagi 4 Misalkan Tahun Tadi Ini 90 Bukan Tahun Kabisat 2000 Ini Tahun Kabisat Kalau Ini Tahun Kabisat 2000 Ini Berarti Tanggal Februarinya Sampai Tanggal 29 Tahun Kabisat Yang Lain Itu 2000 2004 2008 Ini Juga Kabisat Sampai 29 Ini Bisa Dibunakan Tadi Bisa Untuk Mengecek Peton Tanggal Yang Sudah Lewat Atau Tanggal Yang Akan Datang Misalkan Bulan Januari Januari 2022 Itu Jatuh Pada Hari Sabtu Paling Pada Hari Sabtu Berarti Pada 2003 Itu Nanti Hari Minggu Mestinya Hari Minggu Ini Pada Hari Minggu Karena Selisih Satu Hari Kalau Tahunnya Ini Bukan Tahun Kabisat Selisih Satu Hari 2004 Ini Pada Hari Seming 2004 Ini Tahun Kabisat Kalau Kita Lihat Bulan Februari Tahun Kabisat 29 Berarti Nanti Kalau Yang Januari 2005 Ini Selisihnya Dua Hari Jadi Hari Rabu Januari 2025 Ini Jatuh Pada Hari Rabu Ini Untuk Pembuatan Kalender Peton Anda Bisa Melihat Peton Dari Tanggal Tertentu Karena Kalau Kalender Yang Umum Belum Ada Peton Ini Ada Yang Ada Peton Juga Ada Biasanya Kalender Besar Besar Atau Kalender Yang Standar Biasanya Tidak Ada Peton Ini Kalau Anda Mau Mencoba Membuat Kalender Peton Menggunakan Visual Basic Net Desain Desain Hanya Sederhana Hanya Ini Label Dan Kubu Book Ini Kode Program Kalau Anda Mau Mencoba Nanti Kode Program Bisa Anda Lihat Di Youtube Terima Kasih Atas Perhatian Anda Semoga Nanti Bisa Anda Manfaatkan Kalau Anda Ingin Tahu Ketan Anda Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima